Penetapan harga rapid antigen yang ditetapkan kementerian kesehatan seharga Rp109.000 dirasa sangat rendah oleh Ikatan Dokter Indonesia Manokwari. Harga rapid diagnostik tes antigen yang sudah ditetapkan seharga Rp109.000 bagi daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dirasa sangat rendah jika diterapkan di Manokwari. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Manokwari, Dr. Ade Ismawan yang menyampaikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI maupun Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Patelki yang ada di Manokwari menyampaikan keluhan dengan adanya penetapan harga rapid diagnostik tes antigen seharga Rp109.000 akan berdampak pada pelayanan yang diterima. IDI dan Patelki juga mengusulkan kepada Pemda Manokwari untuk penetapan harga rapid antigen berbeda dari edaran pusat. Pada intinya adalah teman-teman sifatnya adalah mengusulkan, mengusulkan bisakah Pemda Manokwari menangkan harga yang sedikit berbeda daripada tempat yang lain. Di pertemuan itu Pak Wapati menerima inspirasi teman-teman dari analis dan sebagainya yang diterapkan, namun beliau meminta untuk dibuatkan semacam usulan tertulis dari teman-teman analis dan teman-teman juga untuk terkait dengan usulan harga yang disampaikan. Seperti yang sudah diketahui mungkin harga usulan yang disampaikan untuk wilayah Manokwari adalah Rp50.000. Nah, kenapa Rp50.000? Karena itu ada berbagai macam komponen, yang karanya adalah BHP, kemudian untuk pengoperasi yang menangkan laboratorium, terutama dalam masa pandemi disinfeksi dan lain-lain itu, kemudian juga disitu ada komponen jasa, terutama untuk analis tadi ya. Seegda Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Sembiring mengatakan penetapan harga rapid antigen di Manokwari sudah diusulkan oleh Bindas Kesehatan, namun belum dikeluarkan oleh Bupati Manokwari. Harga yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan seharga Rp109.000 bagi yang di luar Pulau Jawa dan Bali, namun Ikatan Dokter Indonesia yang ada di Manokwari, maupun Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia yang ada di Manokwari, merasa nilai tersebut sangat rendah jika diterapkan di Manokwari. Untuk penetapan harga rapid di Manokwari sudah diusulkan oleh Bindas Kesehatan, saya sudah paraf, tetapi Pak Bupati belum keluarkan. Kita tinggal menunggu keluar dari Pak Bupati. Yang memang, apa namanya, kalau ikut peraturan Menteri Kesehatan itu Rp109.000. Cuma kalau Rp109.000 ini, kemarin itu Ketua IDI dan beberapa asosiasi ke-oplet minta waktu ke Pak Bupati, seri kasi-kasi mereka sudah berlaku di Pak Bupati. Tapi kemarin sore, karena yang dari asosiasi Ikatan Dokter dan asosiasi Pak Bupati, itu mereka belum kasih masuk datanya, sudah saya tunggu dua hari. Sebenarnya saya dispo kemarin, saya harap saya serahkan ke Pak Bupati, kerjakan kenal dari Pak Bupati. Jadi, ya memang, apa namanya, itu aturan dari Kementerian Kesehatan. Tetapi dulu ketika saya digugus tugas dulu, kita sama-sama dulu, ya harus sedikit berbeda, karena keluhan dari Pak Telki dan Ikatan Dokter, terlalu rendah sulit kita terapkan di swasta. Hendri menambahkan, untuk menetapkan harga rapid antigen masih harus dibicarakan kembali, untuk menentukan harga pasti, harga rapid antigen yang pas di Manokwari. Ikatan Dokter Indonesia menyarankan untuk harga rapid antigen di Manokwari sebesar 150 ribu rupiah. Dalam edaran Bupati sudah dibuat draftnya oleh Dinas Kesehatan, sudah masuk ke saya, saya sudah parah, sudah saya disenaik di Pak Bupati. Pak Bupati, apakah dia masih menunggu, karena mereka sudah audience dengan Pak Bupati. Maksudnya kita juga memang, ya sebagai pemerintah kan harus memayangi semua, kita memasahkan 109, kalau nanti memang mereka tidak bisa untuk, karena kan kita beli rapid antigen pasti dari luar, kalau di luar kan 99, tetapi, ya 99 kalau di luar sana, tetapi mencari rapid antigen gampang, kita kan harus pakai transportasi. Walaupun sudah ditetapkan oleh pusat, namun untuk di daerah tetap melihat kemampuan dan kebutuhan dari pelayanan medis. Hingga saat ini sudah ada beberapa klinik yang sudah menerapkan harga rapid antigen sebesar 109 ribu rupiah, sembari menunggu keputusan dari pemerintah daerah Manokwari. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih telah menonton!